Halo guys, jumpa kembali di channel berita artis, jangan lupa subscribe ya, terima kasih Ibunda Marco Panari mengungkapkan isi hatinya lewat media sosial pribadinya Dia tidak menyangka anak laki-lakinya yang masih berusia 23 tahun itu meninggal dunia Ibunda Marco Panari, Albertine Hartini mengungkapkan amarahnya melalui tulisan Sang bunda geram dengan teman-teman Marco Panari, bahwa Marco diambil Tuhan dengan cara yang tidak terduga Marco berteman dengan orang yang salah, dia mengatakan teman Marco adalah anak-anak yang tolol Anak-anak yang biadab, yang membiarkan Marco menderita meregang nyawa di depan mata mereka hingga Marco kehilangan nyawa Sebagai orang tua, Albertine Hartini sangat hancur Tiba-tiba melihat sang anak sudah terbujur kaku di UGD Tak ada yang bisa dilakukan sang bunda selain menangis dan berusaha mengikhlaskannya Ibunda Marco berharap bisa melewati lembah air mata ini Dia ikhlas menerima kenyataan ini sebagai rencana Tuhan dalam hidupnya Marco Panari meninggal dunia setelah tak sadarkan diri di apartemen Gompol Gozali Ululuhima mengatakan Berdasarkan keterangan dokter yang pertama menangani Marco Panari meninggal dunia karena tersedak Menurut polisi, Marco Panari pergi ke apartemen kerabatnya Karena dihubungi oleh salah satu temannya Tiba di apartemen, sekitar pukul 19 lebih 30 menit Marco Panari dan tiga orang teman perempuannya minum minuman beralkohol Sampai akhirnya, mereka pindah ke salah satu tempat di kawasan Jakarta Selatan Di lokasi kedua, menurut penuturan saksi yang sudah diperiksa Mereka kembali minum-minum Minum-minuman beralkohol itu berlangsung sampai sekitar pukul 2 dini hari Marco Panari bersama teman-temannya kembali ke apartemen Yang ada di kawasan Menteng sekitar jam 7 pagi Sabtu 30 Januari 2021 Ketika itu, teman-temannya pulang Tapi, sampai sore tidak ada kabar dari Marco Panari Tidak ada respon dari telpon Marco Panari Ternyata, setelah temannya kembali ke apartemen untuk mengecek Marco Panari ditemukan tak sadarkan diri Teman Marco Panari yang sudah diperiksa sebagai saksi itu Langsung membawanya ke salah satu rumah sakit di kawasan Kalipasir Menteng Ternyata menurut dokter Marco Panari sudah tidak bernyawa saat tiba di rumah sakit Kini jenazah Marco Panari sudah dikremasi Sampai saat ini, polisi masih menunggu hasil visu Marco Panari dari rumah sakit Polri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!